Menurut saya apa yang dilakukan oleh Najwa Sihab dengan wawancara Kursi Kosong Terawan itu hal yang biasa ya. Apalagi ini kan televisi yang biasanya mengkombinasikan antara Jurnal Asma dan show. Dan pasti kalau pertanyaannya apakah atis melakukan tindakan yang mengkategorikan ini sebagai bullying. Menurut saya ini lah. Mungkin koridor yang harus dipahami dalam kasus ini adalah yang jadi obyek dari berita dari Najwa itu kan adalah Menteri Kesehatan Terawan. Dia pejabat publik yang digaji dari pajak uang rakyat. Jadi dia harus punya kerelaan untuk menjadi sorotan. Kalau dia dibayar oleh perusahaan tertentu sih kita enggak jadi soal. Begitu dia pejabat publik, berkurang privasinya. Jadi memang tidak boleh pejabat publik ini terlalu sensitif karena dia digaji oleh uang rakyat. Dan saya kira para pendukung Presiden dan juga pendukung Menteri harus menyadari itu. Dan jangan terlalu protektif seolah-olah misalnya dia tidak boleh diganggu. Ini kan bukan raja. Jadi menurut saya ini yang menurut saya agak berlebihan menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.